Maaf, ini jadi dengerin curhatannya. Apa-apa. Dimaklumi, mas. Soalnya HBSFH tematik yang menunya luar biasa. Nggak cuma bikin ngiler anak-anak, tapi ibu-ibunya juga. Oke, selamat malam teman-teman semua di edisi TFH hari Rabu 29 Juli 2020. Masih bersama Mas Tio Prasetyo. Dan juga guest star kita hari ini, Dr. Verdi. Spesialis saraf. Nah, ini baru kali ini kita punya rekan. Rekan seperjuangan dengan Mas Eka biasanya kalau spesialis saraf. Kali ini ada Mas Verdi. Mas, Mas Verdi sebelum mulai bisa dijawab dulu. Soalnya ini paling sering ditanyakan. Mas Verdi, prakteknya di mana? Di Padang, Pak. Halo, Mas Verdi. Apakah dengar? Di Padang, ya? Iya, Pak. Oh, kayaknya nggak ini. Belum dengar kayaknya. Halo, Mas Verdi. Sebentar. Bisa di-unmute? Halo, Mas. Kalau ada handsfree bisa membantu, Mas? Handsfree. Supaya suaranya bisa ini. Kalau pakai wireless, pastikan baterainya masih ini. Takutnya baterainya sudah lemes. Oke, Mas. Sambil menunggu Mas Verdi. Membenarkan. Ada Mbak Reni. Kalau Mbak Reni itu kan Aligizi bukan sih? Mbak Reni Aligizi bukan sih? Coba kita panggil ya. Halo Mbak Reni. Halo Mbak Reni. Halo. Ya, Mas. Mbak Reni Aligizi bukan sih? Iya, Aligizi, Mas. Tapi udah lama. Udah pensiun, Mas. Bodo amat. Siap-siap. Ikut TFA. Aku kayak... Aku baru... Lihat Mbak Reni di komen, baru ingat... Mbak Reni ini bukan Aligizi ya? Siap-siap kita culik TFA juga, Mas. Aduh. Penting nih untuk para Aligizi. Kita kan dari kemarin dokter-dokter mulu. Nanti insya Allah minggu... Sabti ini udah ada... Nanti ada surprise Sabti ini. Tapi mungkin insya Allah aku belum nyari yang buat minggu depan. Nanti mungkin salah satunya aku jawabin. Nggak, Reni. Saya udah lama pensiun di Gizi-nya, Mas. Ya, tapi kan tetap... Mungkin nanti ngobrol. Mas, nggak bisa, Mas. Aligizi itu kan langka. Harus diterpiu. Itu ada kata-kata yang tersirat, tuh. Aligizi itu langka. Yang pro-KF, maksudnya. Iya. Kita kan tepo. Kita kan sempat-sempat ini tepo. Tepo kenapa bisa tindak agama, gitu loh. Jangan cerita sekarang. Nanti aja, nanti. Oke, ya. Kita cerita-cerita aja, Mas. Oke. Halo, Mas. Silahkan. Sambil ini aku bantu speakernya. Mas. Tio bisa sedikit introduction tentang Mas. Mas. Iya. Terima kasih maaf tadi. Oh, akhirnya udah bisa. Syukurlah. Ya, silahkan, Mas. Di Bukit Tinggi ya, Mas? Saya di Bukit Tinggi ya, Pak? Iya. Saya di Bukit Tinggi. Oh. Sudah dijawab ya. Jadi teman-teman di Sumatera Barat ya, berarti. Ya. Oke. Malam semua. Ini aku ulang lagi introduction-nya. Tadi kebanyakan intermezzo ya, Gita. Oke. Sekali-sekali intermezzo, gak apa-apa. Saya kan santai, ngobrol santai. Oke. Semua, kali ini kita menghadirkan Dr. Ferdi. Kalau di, kalau di, kalau di mana? Di Facebook-nya Ferdi DT Baju apa gitu panjang. Kalau nama kan Dr. Ferdi ada aja, kan? Ini Ferdi Baju apa itu, aku gak tau nanti mungkin bisa cerita itu. Apa artinya. Oke. Mas Ferdi, jadi gini. TfH itu yalah, TfH dengan tema Ask Me Anything. Kali ini biasanya kan dulu, kemarin-kemarin kan dulu kan TfH kalau Ask Me Anything aku yang di-interview, tanya pertanyaan warrior. Nah, kalau TfH kita kedepannya, konsepnya sekarang Ask Me Anything, tapi sebetulnya ditanyain Mas Ferdi terus. Jadi, para warriors itu kepo dengan para nakes di KF yang pada ikut KF, tercerahkan. Nah, jadi kita suka sering interview, nanya pengalamannya, jadi gini, siapa yang mengenalkan, kapan mulainya, kendalanya apa aja di awal, kenapa memulai KF, ada keluhan apa sebelumnya, atau kan memang itu pengen level sehat, tanggapan sejawatnya, bagaimana respon lingkungannya. Kan ini kan, kan pro kontra kan mungkin masih ada di selingkauan sana. Nah, terus kalau di akhir-akhir, kalau sempat, karena lagi masa pandemi COVID, ya dikasih insight seputar COVID, penanganan, dan sebagainya juga boleh. Silahkan Mas Ferdi, langsung lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya sebenarnya Ferdi Adha, cuman kebetulan saya diangkat jadi Datuk di... Oh, artinya Datuk. Keluar terbarat ya, namanya Datuk Maju Bosa. Jadi kalau di kampung, saya panggil Datuk. Kalau di kampung, di kampungku sebenarnya disuliki namanya. Oke. Jadi, kenapa ikut KF? Sebenarnya saya udah menderita sindrom metabolik lah. Jadi waktu awal masuk spesialis, saya dicek, itu resiko stroke. Yang nggak apa-apa, baru masuk tahun pertama stroke. Barang-barang baru bertahun ketama neurologi. Terus saya coba diet dengan berbagai macam diet lah. Maksudnya, ya diet yang kurangin makan lah, kurangin... Pernah juga pakai yang makanan susu. Pasti yoyo gitu loh. Maksudnya pasti, pasti apa, nggak tahan gitu loh. Pasti pengennya makan, pengennya makan. Oh, jadi kayak cravingnya nggak hilang ya, Masya? Apa? Cravingnya nggak hilang ya? Iya. Maksudnya, waktu Mas menahan... ...waktu Mas mengurangi makanan atau mempersedikit porsinya, laporannya masih kerasan. Banget banget. Malah jadi... Lemah, lemah, lemah. Akhirnya sudah tahu dari Mas nih, apa, neuroglicopenia ya, Pak? Iya, betul. Exactly. Neuroglicopenia. Itu raja-raja. Itu raja-raja. Kayak udah kayak memakan orang, kalau lagi kelaperan gitu. Tapi niat-niat kan? Karena niat-niat, ditahan-tahan. Terus setelah saya lulus, saya baru tahu, saya menerita hipertensi. Cuman, walaupun dokter, saya paling males makan obat. Jadi makan obatnya juga yuyuh juga, kadang-kadang makan, kadang-kadang nggak. Kalau ingat ditensi tinggi, kalau nggak ingat, yaudah, bablas apapun. Sampai suatu saat, saya ketemu dokter yang ahli gizi lah, gitu. Terus, saya minta sama beliau, apa sih makanannya? Dikasih lah, jangan boleh ini, jangan boleh ini, jangan boleh ini. Saya pikir, saya mesti makan apa ya, kalau gitu ya? Saya tinggal di Bukit Tinggi, yang tentunya makanannya tahu sendiri, kan? Apalagi rendangnya. Aku pernah dikirim dari Bukit Tinggi itu, rendang yang dimaksa pakai areng. Sampai agak pengu itu enak banget. Tuhan makanan terus sih. Lanjut-lanjut. Yang mengenalkan pertama kali adalah Mas Eko, Dr. Eka Mursidarta, spesialisaraf. Ah, mantap. Kebetulan ada pelatihan tentang neurologi di rumah sakit stroke. Terus saya lihat, dia kok mengurus, dia sebenarnya kalau S1-nya junior saya, tapi pas ambil spesialisnya, dia senior saya. Terus dia cerita bahwa dia diet keto, gitu. Sebenarnya keto, pasti saya nggak tahu, gitu-gitu. Terus kan akhirnya kita makan di rumah makan Padang, terus dia bilang, semua makanan boleh, ini kan hewan semua, tinggal nggak boleh nasinya. Terus saya pikir, oh, enak juga ya. Karena kalau saya makan, makan, yang penting kan makan, kan. Makan, ah, tanpa nasi nggak apa-apa, asal saya bisa makan semua. Saya bisa makan tunjang, rendang. Ya, jangan enak. Aduh. Kita lapar lagi, udah jam lapar lewat lagi. Macem-macem lah, ayam bakar. Saya coba, gitu. Jadi, saya setelah ketemu, kurang lebih seminggu kemudian, saya berangkat ke Jepang, bawa anak saya. Jadi, akhirnya saya selama di Jepang, mencoba. Tapi saya, saya tidak tahu bagaimana, pokoknya, setiap dikasih nasi, saya kasihkan anak saya. Jadi, anak saya makan double. Saya makan, misalnya, dagingnya aja, ikannya aja. Pokoknya, hanya makanan, makanan yang hewan aja. Dan saya jalanin, selama empat bulan, tanpa, tanpa saya belajar, tanpa saya ikut grup, tanpa saya apapun juga, hanya modal dari, Mas Eko itu. makanan yang makan padang, nggak usah makan nasi, ya terus, jus boleh, katanya. Yang penting, alpukat, terus nggak usah pakai gula, nggak usah susu. Kalau yang mau, mau juga, udah, makan pakai diet, tambahin pakai diabetes, kalau misalnya itu. Terus, saya nggak ada tempat bertanya, udah, saya jalanin aja, samina watok, saya kerjain aja, selama dua tahun, saya mengerjakan itu. Tanpa tahu itu, tanpa tahu itu, cuma saya pasrah, oh pokok makanannya, mesti seperti ini, ya kadang-kadang, saya juga bingung, wah ini, semua sayuran nggak boleh, yaudah, kebetulan kalau di rumah makan padang, emang nggak ada sayuran, kecuali pucu, naun singkong. Jadi saya bilang, kita juga emang nggak begitu suka sayuran, gitu kan. Cuman ya, kadang-kadang, apa, yang kadang-kadang, misalnya makanan lagi nggak ada semua, cuma ada tahu, yaudah saya makan tahu, kayak gitu, karena tambah-tambah, tapi terus, tiga bulan yang lalu, jadi saya baru, belajar, tentang, ketofastasis, dari pertama kali, karena tiba-tiba, ada dokter spesialis saraf juga, dokter Ziki Yombana, namanya dia YouTuber, terus dia nanya, Fer, mau nggak jadi Instagram live, tentang ketofastasis, ya mau sih, cuman bukan nanya tentang ilmunya ya, saya nggak tahu, nggak punya ilmu sama sekali, tentang ketofastasis, jadi saya, nah disitu saya mulai belajar, saya mulai lihat-lihat, terus sebelum-sebelum itu kan, terus setelah itu, baru saya, berani, tapi ya, sama, pas Instagram lah, saya cuma cerita pengalaman aja, tanpa, tanpa tahu ilmunya, sebenarnya gimana, kenapa, saya tahu baru keton itu bisa, apa, bisa, apa, bahwa glukosa bisa tidak masuk, karena glukoneogenesis, keton itu bisa bekerja, sampai ke otak, itu baru 3 bulan yang lalu lah, 3 bulan sampai 6 bulan yang lalu lah, saya bisa belajar, dari lihat-lihat YouTube, dari kemarin ikut, saya buat ikut TPH juga, waktu, waktu dokter, siapa ya, dokter Eka, saya pernah ikut juga, yang sebelumnya, cuma seringnya, kalau misalnya malam ah, itu sering ini, kelupaan, tau-tau, bahwa, oke, terus yang, manfaat yang dapat tuh, itu, sebelum saya berangkat sekolah, perlemakan hati, ada perlemakan hati, ini bersih, ya Alhamdulillah ya, bersih, sebelum, sebelum saya keto, saya sempat operasi batu ginjal 2 kali, terus, saya sempat sakit, fistula anal, sudah di operasi juga, itu sebelum keto, tapi setelah keto ini, ya Alhamdulillah, apa, ada, nggak ada lagi operasi-operasi ya, udah 3 tahun ini, hampir nggak ada operasi-operasi, terus obat tensi darah juga, udah bilang di stop lah, habis kalau di tensi, paling 140, 145, paling tinggi, padahal itu habis jalan, habis apa gitu kan, terus saya pikir ya, udah lah, tinggal, apa, tinggal perpanjang puasa, saya pikir ya, jadi, ilmunya tuh, pokoknya, ilmu dengar sekali, udah, jalanin, tanpa, tanpa, apa ya, tanpa tahu, sampai ilmu tuh melekat, sampai saya bisa nasihatin orang, jadi kalau misalnya, pasien saya datang, pasien datang gitu, sebelum saya mengajak, itu saya ragu, ragunya, gimana saya nasihatinya ya, maksudnya, gimana saya, kalau ditanya macam-macam, kalau dikonsum macam-macam, nanti kalau efek seperti ini, gimana, seperti ini, gimana, karena Alhamdulillah, saya gak pernah, apa yang disebut, apa tuh, healing crisis, atau flu, atau, yang cembul merah, gatel, apa tuh, ketoras, HC, HC, ya HC, healing crisis, healing crisis tuh, saya gak pernah, hampir bilang gak pernah, jadi emang, ya, soalnya waktu awal juga, terus saya kan pernah sampai strict gitu kan, wah, mesti puasa, sampai saya, sampai neroglipopeni juga kejadian gitu, terus akhirnya saya coba makan, cuman akhirnya, saya cari mengenyangkan makan, itu jadi yang berair, jadi misalnya beli soto, jadi airnya itu yang, yang mengenyangkan, ikan asinya, ya, saya lawan dengan itu, ya sampai sekarang, saya baru, ya mulai, mulai terbuka lah, bahwa, oh, ketoto tuh sebenarnya kayak gini, terus terakhir, itu gak, lebih, lebih apa ya, pas, Mas Tio juga ngomong, kalau di, 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 apa ya, di TFA seperti ini kan, yang penting lock up, fasting, ayo deh, saya pegang, fasting gitu, jadi, kan fasting alkitosis namanya, orang tuh, gak takut lagi, oh, mesti makan lemak, mesti makan ini, nanti kolesterol, harus, akhirnya itu yang sih, jadi perdebatan, iya, itu kayak, Mas, pertama kali milih makanan, yang diajari Mas Eka, ini boleh ngambil apa aja, tunjangan apa-apa, kan sebetulnya, Mas kan sebenarnya suka, kan makanan lemak, itu kan, iya, karena saya suka, iya, karena saya suka, tapi kan itu kan musuhnya, karena adanya, di Bukit Tinggi, makanan itu doang, ya iya, orang-orang Padang kan, namanya, kita ke Padang itu, semuanya leker semua lah, enaknya, makanannya enak semua, aku mah, orang Jawa, tapi lidahnya padang banget, aku juga, itu makanan-makanan kayak gitu, itu kan kalau disarankan, dimakan oleh, orang-orang yang datang ke Mas, pasiennya kan, pasti kan pasien, masalah metabolik juga dong, kan, stroke, hipertensi, apapun yang berhubungan dengan syaraf, kan berarti kan, hubungannya dengan parameter metabolik, kalau masjid akan seperti itu kan, mereka udah antipati duluan dong, saya mah di kelas tau, gak boleh benemak-benemak, gitu kan, ya kadang-kadang susah gitu ya, terus karena ya itu, saya emang, gak belajar mas, cuma namanya, wah kayaknya enak juga nih ya, maksudnya diet yang paling enak, yang tanpa mikir, tanpa ini, makanannya emang adanya di Bukit Tinggi, seperti itu doang, tapi gak pernah kemasi dengan karbonan, waktu saya di Bukit Tinggi, bakso aja gak ada mas, Alhamdulillah, bagus nih, gak ada olahan, bagus nih, makanannya real food semua berarti, ya berarti makanannya real food semua, soalnya kalau yang asik kan, kan juga gak banyak yang bertepung-tepung kan di sana, ya sekarang sih mulai banyak, mulai banyak gorengan yang pakai tepung, mulai banyak kanan itu, itu lah udah mulai model, tapi kalau aslinya makanan kampungnya kan, semuanya kan real food semua, bumbu, tata, dan kalau, gak ada semua sih, kalau cemilan, kue, kayak gitu-gitu kan, kayak ketang, dan bagusnya orang padang itu, orang padang, kalau yang benar-benar orang padang, masaknya gak pakai gula, ya memang gak pernah pakai gula, makanya kalau dulu kan, sepupu-sepupu, pas udah, pas setelah menikah, terus tiba-tiba, ngasih makan ke papa kan, kok rasanya kayak gini, katanya pakai gula ya kan, iya, Resto Padang disini banyak pakai gula, sekarang makanya aku juga bingung, kok Resto Padang di beberapa-berapa, sepatan langgan aku, sekarang juga lidahnya juga udah mulai, karena target marketnya mungkin orang Jawa, jadi lidahnya dimanis-manisin ya, kayak aduh, gak real lagi, kalau yang asetnya kan, benar-benar ngandai gurihnya, pedasnya, terus, gue ngomongin makanan, satu lagi strike tiga, ada satu yang, apa, saya suka banget emping, jadi kadang-kadang saya makan emping, cuman ya itu, langsung aja saya rasain, asam murah saya kambu, saya gak bisa jelasin, tapi reaksinya terasa ya, kalau kemasukan karbo, pas karbo itu mungkin dua bulan sekali, kalau misalnya pas keto ini, mungkin empat bulan, lima bulan gitu, lumayan lah, ada jarak waktu, ya tergantung juga, emping yang masuk sih, ayo, lebih kuat, gak bisa enggak, kalau durian, saya juga hobi, cuman itu, jadi kalau ke tempat makan durian, saya makan, abis itu saya lepati, makan saya selopati, di bukit tinggi, berarti masih banyak, di bukit tinggi, berarti masih harus banyak warrior yang pintar-pintar, tidak saya, sarap-sarap rasa saya, terpuaskan, iya, enggak, kalau warrior kita kan pada pintar-pintar, makanya di bukit tinggi itu dikembangkan, biar warriornya banyak, jadi yang basicnya baking, basicnya apa pintar-pintar gitu, bisa nyediain, keto fight food, jadi, kayak, pakai esens durian, itu bisa ditelan malah, kalau yang cuma pakai esens durian, kalau enggak salah, di S.F.H. kapan tuh, yang ada jual esens-esens macam-macam, misalnya dibikin dalam bentuk cake, juga apa, tapi, aroma rasa duriannya dapat, tapi kita enggak dapat karbonnya, itu pentingnya, makanya aku, aku suruh kembangin warrior di setiap daerah itu, supaya pada pintar yang, kan, setiap warrior pasti kan banyak ibu-ibu yang jago, yang basicnya, jago baking, basicnya baking karbon apa-apa, nah mereka tuh yang suka jago ngulik, lebih jago daripada aku malah, kalau, kalau lihat cerita S.F.H. kemarin kan, tahu kan sejarahnya aku, kenapa awalnya aku bisa bikin tepung keto, itu karena Mbak Dia, dulu kalau sih Mbak Dia, yang anaknya Samil, Lewi Kimia itu, enggak teriak-teriak tiap hari, dulu, dulu karena japrianku enggak banyak, tahun 2013-2014, dia itu kalau udah, nelfon itu, sampai Mbak Dia itu udah nangis-nangis aja kerjanya, dia depan samil tegas, tapi meweknya sama aku, mas, sampai aku enggak tega, ngelarang dia, ya mas, gini-gini-gini, yaudahlah, aku mikir buat samil gimana, aku nyoba-nyoba, akhirnya ketemu tepung keto, itu awalnya Mbak Dia tuh, akhirnya aku mikir, coba mbak kita bikin pizza, coba mbak kita bikin roti, pokoknya apa aja asas samil, jangan makan, aku sampai, sampai, sampai usaha kayak gitu, ya akhirnya pas udah ada grup kan, udah tahu kalau aku, tadinya itu sebenarnya aku juga enggak bisa masak, cuma gara-gara, kebutuhan samil itu, akhirnya aku belajar, belajar baking, belajar apa-apa, aku otodidak juga belajarnya, akhirnya aku bisa macam-macam itu, gara-gara samil bikin tepung keto, tapi ya itu akhirnya, karena kebutuhan anak-anak yang, anak-anak kan susah ya namanya, dulu kan samil itu cipanya gini, samil itu kan sakit, lewikimia, dia kan dikemo, dia itu dijanjiin, pokoknya kalau mau dikemo, dia kan tahu rasanya dikemo itu enggak enak, ayo, kalau masih pengen makan, dia kan dulu kan abis dikemo itu, sampai dia bulat gitu kan, karena dia abis kemo, bebas mau makan apa aja, es krim, apa-apa gitu, makanya begitu dia masuk fase maintenance, udah aku bilang, waktu kemo kan dia cuman ngandelin IHA aja, tapi begitu masuk fase maintenance, Mas Bram, baru strik, jangan masuk karbo, begitu dia bisa strik kayak gitu, ya itu, mbak Dianya nanya sama aku, itu dari 60 apa 70 orang angkatan dia, ya cuman 3 orang yang survive, semuanya relapse, relapse, aku bilang, jangan mas, jangan, 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 tahan, 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 emang susahnya anak-anak yang begitu, namanya anak-anak kan dia taunya, dia enggak tahu dia sakit, dia makan enak, makanya usaha aku, tuh buat dia dulu, tapi ya Alhamdulillah, awal-awal grup KAI berdiri, aku juga dulu kan dulu, awalnya kan semua pernah minta sama aku ya, tapi sekarang aku senangnya, lihat deh, warrior kita pinter-pinter, ngulik-ngulik, nah itu makanya aku, aku pikir, kalau Mas Ferdi bisa, bisa makin banyak warrior di Bukit Tinggi, kalau embara ini, kata embara ini di Bukit Tinggi, apa di Padang kotanya, Padang, Padang ya, kalau di Bukit Tinggi udah makin banyak, ajak yang, para ibu-ibu yang pintar-pintar itu, untuk menjadi penyedia, at least kalau dia belum mau dagar, tapi kalau kita bisa mesen, by order, misalnya, bikinin kuenin ini, jadi kita bisa menghindari, the real seatingnya itu, kadang-kadang namanya juga tantangan, gitu kayak gitu, makanya kalau Mas Ferdi sedia, aku nggak tau, pinter masak apa nggak, tapi kalau ibu-ibu kan, tetap pinter. Saya sih, kalau kadang-kadang, saya lagi kangen ini, nasi goreng, kalau misalnya, sirataki, saya potong-potong, terus saya bikin, pakai bumbu nasi goreng, udah aduk, pakai telur, pakai, pakai daging cincang, udah, atau pakai ayam, saya suwir, terus jatuh dilanesi goreng. Terus kemarin, saya sempat, bikin dari resep, orang Keto juga, jadi istri dokter Agus, Jaya Nugraha, dia Keto juga tuh, ikut di grup Keto, ngasih resep, pakai tepung almond, yang sukses juga, akhirnya saya bisa bikin, apa, kue bolu, kue bolu, saya suka banget tuh, kue bolu, cuman kan, kalau ada kue bolu Keto, akhirnya terobat, kalau ke Jakarta, selesai itu, apalagi ke Keto Food Festival, kayak waktu itu, tidak keborong, itu pernah ke Batam, terus kebetulan, teman saya yang di Batam juga, itu, ya, Alhamdulillah, akhirnya saya ikut pesen dong, saya mau beli kue ini, kue ini, kue ini, yang disediain oleh, orang Keto Warrior, makanya saya, kalau di Batam tuh, ya terpuaskan juga deh, makan. Tapi kalau aku tuh, kalau aku pribadi, kalau udah ketemu real food, walaupun lihat kue enak, tapi karena aku makannya, makannya kan selalu habis di real food, kadang-kadang baru mau makan, aduh, udah kenyang duluan, karena pas real foodnya itu, aku udah, gak tau kalau aku sih, memang aku lebih ngiler ke, apa, real food, pokoknya rendang, misalnya ada apa ikan, apa ayam, itu kayak lebih, nah gitu-gitu, kalau kita makan, makan, makan apa, yang non real food, misalnya yang olahan, misalnya kayak Keto Fat Food, walaupun udah karbo, kalau kita makannya duluan, sebelum makan real foodnya, biasanya kita suka, gak sadar, atau, kok lebih banyak, dibanding kalau kita, makan real food dulu, udah kenyang, nah ini cuman ngikip rasanya doang, jadi kalau aku selalu menyaankan warrior, Keto Fat Food gak dilarang, cuman, cuman, baiknya setelah makan real foodnya, jadi kita gak, gak over eating excess, gitu, karena bagaimanapun, proses food itu, pasti, penyerapannya lebih cepat, dibanding real food, karena real food itu, pasti lama di lambung, dia kan digestnya lama, apalagi yang, yang gak diolah, tapi kalau namanya Keto Fat Food, kan pasti kan, ada proses yang membuat dia, contohnya, tepung Keto, bahannya whey, egg yolk, apa, itu kan sudah dimurnikan, dalam bentuk bubuk, otomatis kan, tidak perlu lama-lama di lambung, dia kan cepat, untuk dilewatkan khusus, makanya untuk mengenyangkan, mungkin, tetap mengenyangkan, tapi gak terlalu, gak, 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 gak semengenyangkan, kalau makan ikan telur ayam, karena dia kan butuh, jadi kalau makan real food itu, dalam bentuk ikan telur ayam, dagingnya masih real, pada saat kita makan, kita kan cuma mekanik, kalau pengunyahannya kan di mulut, tapi sebetulnya, yang bikin lama di lambung itu, kenapa? karena dia butuh denaturasi dulu, proteinnya, nah, tapi kalau protein yang sudah diproses, secara pabrikan, hingga super halus, contohnya seperti, whey, susu, apa gitu, yang walaupun dia gak ada karbon, tapi dia sudah, sudah, sudah mendekati penyerapan paling mudah, itu biasanya tidak bisa lama di lambung, karena dia tidak butuh denaturasi lagi, dari asam lambung lama-lama, dia langsung ke itu, makanya, efek, sebenarnya kita ngejar efek, efek kalori restriction, pembatasan kalori itu, efeknya secara unconsciously, kalau kita makan real food itu dimana? Lambung, jadi secara gak sadar, kalau kita makan rendang, makanya gak ada orang, bisa ngabisin rendang semangkuk, banyak gitu, kalau buah semangkuk mah habis, gampang, sepanjang malah seplastik kresek juga habis, tapi kalau rendang, misalnya, 5-6 potong gitu, gitu loh, karena apa? karena harus, karena sensingnya tubuh, sensingnya tubuh kita itu harus, mendenaturasi dulu, supaya memudahkan, pemecahan protein menjadi aminasi, dengan protease diusus halus, jadi pas di lambung itu, dia agak lama, efek stretching di lambung ini, yang membuat kita, gak bisa makan banyak-banyaknya, jadi kan unconsciously, gak ngitung-ngitung kalori lagi, kalau real food, gak perlu, kok makannya ini, enggak, kita kalau udah makan tuh, kayaknya udah puas gitu, enak gitu kalau real food. Padahal yang dimakan baru dikit ya, mas ya. Padahal yang dimakan baru dikit ya. kita gak sadar, makanya mungkin mas Fadi juga ngerasain, pas penurunan berat-berat ini, pas makan real food, kayaknya kenyangnya awet, lama gitu kayaknya. Jadi, kalau dulu mungkin ya, mungkin ya, mas Fadi ingat, dulu kan makan padang juga, tapi pakai nasi. Nah, walaupun makan pakai rendang, ayam, telur, apa itu pakai nasi, tapi, makannya tetap tiga kali kan? Tetap sempet apa-apa lagi. Bener gak? Nah, tapi kalau ini, begitu makan lauknya aja, paling banyak sekali dua kali juga udah, maksudnya gak bisa, maksudnya kenyangnya awet gitu loh. Beda dengan nasi, dengan nasi kayaknya bisa cepat lapor lagi, tapi kalau cuma lauknya to, enggak. emang rasa lapar tuh lupa kayaknya. Itu. Dan tidak ada lagi nuroglikopeni, ya coba dulu mas ingat gak waktu, mas Biat yang ngurangin makanan, itu kan ngurangin makanan, ngurangin makanan, ngurangin makanan, ngurangin kan tadi kan makan rendang juga kan, makan air juga kan. Nah, jadi cuma mengurangi unsur nasinya, rendangnya, tadinya rendangnya dua atau tiga, jadi cuma satu, nasinya setengah, ayo, itu pas makan enak, tapi menderita banget, kayak, kena tanggung. Jadi pas makan nasi masih setengah, udah gitu, masih lapar. Masih. Enggak pengen nambah? Pengen. Kok gak nambah? Diet. Begitu dalam mas. gantangannya itu, garamnya mas, kalau dipertensi kan harus rendah garam. Masa kekadang gak ada yang rendah garam. Ya, betul. Karena kan pedas, kalau pedas itu, supaya mengurangi pedasnya, ditambah garamnya. Ya, betul, betul. Nah, itu dia yang lebih susah, menahan tanpa garam, ini apa-apa enaknya. Gak bisa kan, testinya kan, gurinya kan garam semuanya. Jadi, jadi maksudnya, kalau yang di Bukit Tinggi, atau Sumatera Barat, kalau menunya, apa, kalau sudah kena vonis hipertensi, neraka itu, mas. Ya, ya. padahal patofisiologinya bisa diberesin, bukan dengan mengurangi garam, tapi justru, memperbaiki metabolik parameternya. Mas Ferdie, sedikit nanya nih, boleh ya. Mas Ferdie, tadi sempat cerita, udah jalanin, apa, hanya satu kata dari Mas Eka, ya, Mas Eka Musridarta, tapi itu bisa dijalanin sampai dua tahun. Nah, ini jadi menarik ini. Selama dua tahun di lingkungan praktek Mas Ferdie itu, seperti apa? Respon, dan yang lain-lain itu seperti apa? Itu gimana, Mas? Cerita dong, Mas? Kan di rumah sakit, kan sejauh aja. Oh, iya, gimana? Kalau makan siang sama. Saya sendiri-sendiri. Jadi, kok kurus, kok kurus ya? Saya bangga aja, pokoknya tiap hari, akhirnya telanak, tiba-tiba jadi kelonggaran. Dibilang sakit, Mas? Tidak baru, beli ini. Ya, saya orangnya apa ya? Orang isi cuek gitu ya, nggak pernah ngomong-ngomong orang kayak gitu-gitu, bodo amat gitu. Oh, ini. Karena saya lahir di Jakarta segala macem kan, ya, apa, orang mau ngomong apa ya, terserah. Buat saya, yang penting, pasti, pasti, bahaya tuh, gini-gini gitu. Kalau misalnya umur gitu kan, waktu yang kemarin itu kan lagi trend juga tuh, yang bahwa orang yang kita cepat mati. Iya. Betul, betul, betul banget. Tempat dibahas, dokter Prim di, mana? Di Instagram-nya gitu. Saya bilang, lah, mati itu mau urusan Tuhan. Cuma yang saya merasakan adalah itu, jadi, polesterol saya mungkin tetap tinggi, tapi triglycerin jauh lebih rendah. Iya. Kalau 150. HDL saya memang nggak bisa tinggi-tinggi banget, tapi ya, ya itu mungkin kesalahan saya, karena dietnya emang kurang banget, tentang lemaknya mungkin. Mungkin terlalu jadi terlalu banyak proteinnya. Nggak, nggak. Jadi HDL, sorry, aku revisi, HDL itu nggak ada hubungannya dengan makan lemak banyak, Fungsi HDL itu, HDL itu naiknya karena demand loh, man. Jadi gini, orang-orang masih banyak yang miskonsepsi mengenai cara menaikkan HDL. HDL itu fungsinya ialah mengambil kolesterol dari kolesterol dari sel-sel lemak untuk dikirim ke selu tubuh dan juga ke liver. Nah kolesterol itu sendiri itu sebetulnya bahan bangunan bahan bangunan lah kita bilangnya, building block. Nah untuk meningkatkan jumlah sirkulasi HDL itu kuncinya apa? Demand. Ada permintaan, ada permintaan untuk building block. Nah contoh, misal betul memang untuk kalau kita makan lemak, kita butuh membuat bile kan? Untuk membuat bile, untuk makan lemak itu kan harus diamunisirkan dengan bile. Nah bile itu kan bahan bakunya, bile itu kan jalurnya kan yalah dari jari-jari jalur kolesterol. Liver bisa buat sendiri, tapi di kondisi ketosis, liver lebih dominan karena membuat kolesterol itu mahal. Liver akan minta kolesterol dari sel-sel lemak di selu tubuh. Makanya simpanan kolesterol itu disikulasin di jadah. Kenapa? Karena dia harus bersifat mobile, sehingga mudah di-uptake oleh sel sekalian di tubuh. Dan juga bisa diambil liver, digunakan liver untuk membuat bile. Itu salah satu fungsi kolesterol yang diambil oleh liver. Itu fungsinya kenapa HDL dinaikkan. Tapi contohnya, orang yang nge-gym, orang yang eksersis, apa-apa ya. Kan dia kan latihan, kerusakan. Nah setiap kita menambah massa otot kita, kita olahraga, nge-gym, dan sebagainya menambah massa otot kita, sel-sel baru juga dibentuk. Massal fiber dibentuk. Nah itu juga butuh kolesterol. Karena kan bagaimanapun juga, sel-sel itu kan membutuhkan membran sel. Membran sel itu kan bakunya kolesterol. Jadi sebetulnya, yang optimal untuk menaikkan HDL itu ialah permintaan demand. Saat permintaan tubuh kita untuk perbaikan, repair, dan sebagainya, dan untuk menjaga homeostasisnya tinggi, karena kita dalam kondisi sehat, itu pasti sirkulasi HDL bakal lebih meningkat, lebih tinggi. Karena dia dibutuhkan untuk reverse kolesterol transport. Dia ngambilin. Si bos nih, bos itu maksudnya, kan metabolic hub di tubuh kita, organ metabolic hub yang mengatur metabolisme mendistribusikan liver. Jadi kalau si bos minta, gue butuh kolesterol nih. Gue nggak bisa buat kolesterol, kenapa? Karena kalau untuk buat kolesterol, gue butuh biaya besar. Karena kolesterol itu harus mengeluarkan, kalau di secara molekuler basicnya, ya, asetil COA-nya bukan di dalam mitokondria untuk menghasilkan ATP. Kan asal ATP kan energi kan, asetil COA di mitokondria. Tapi kalau bikin kolesterol, asetil COA-nya itu harus di sitoplasma. Jadi asetil COA-nya harus dari mitokondria, yang dibuat di mitokondria, harus bisa dikirim. Harus bisa dikirim keluar dari mitokondria. Berarti kan keluarnya lewat, di krebs cycle kan lewat citrat. Citrat keluar, baru nanti kan di sitoplasma kembali menjadi asetil COA. Baru masuk jalur mephalonite pathway. Dan itu sangat kosli. Di kondisi ketosis, hepar, sel hepatocyte, itu sangat minim membuat kolesterol. Jadi, hepatocyte lebih prefer untuk taking kolesterol dari stock yang udah ada. Jadi, begitu ada demand, kenapa liver harus untuk membutuhkan kolesterol, bos minta, misalnya bos metaboliknya minta. Baru itu, prekursor HDL dibuat lebih banyak. Sehingga dia menjadi nature HDL, terus dia HDL jadi bakal scavenging kemana-mana. Gak cuma di sel lemak. Tapi juga, ini ngapain di pembuluh darah banyak-banyak kolesterol disimpan? Tarik. Jadi, jadi bagusnya kondisi HDL lebih tinggi itu sifatnya antero... Scavenging. Ya, dia proteksinya tinggi terhadap arteri... Aterosklerosis. Ya, mencegah aterosklerosis. Jadi, benar-benar kuncinya kenapa kita harus meningkatkan demand, meningkatkan situasi HDL, ialah apa. Jadi, resiko kita untuk mengalami ekses kolesterol tersimpan di berbagai sel di tubuh, ya gak kepake. Itu nanti HDL tinggi itu men-scape-in semua untuk dikirim ke liver. Nah, makanya tuh, kuncinya itu ada demand-nya. makanya kenapa dalam 5 pilar ini eksersis itu bagian dari bagian dari 5 pilar kita kenapa? Karena gini deh, orang yang masih makan karbo pun masih parba pun lihat deh, yang memiliki handle tertinggi pasti orang yang rajin eksersis. Yang masih makan karbo ya. Nah, itu. Karena secara gak langsung demand mereka gede. Jadi, itu rahasianya. Jadi, itu rahasianya. Jadi, bukan makan lebih banyak lemak terus ada yang tinggi. Walaupun secara teoritis memang benar makan lemak membutuh bile lebih, tapi sebetulnya bile itu sifatnya gak semuanya habis buat ngerapus dibuang. Jadi, ada beberapa persen dibuang ke usus besar, tapi intinya bile itu dihemat, di reabsorb lagi. Bile itu di reabsorb lagi. Jadi, perputaran bile seperti itu. Jadi, bile itu punya homostasisnya. Jadi, setiap lemak masuk, diabsorb, bile-nya juga terserap, diproses lagi. Jadi, bile itu kayak disirkulasikan ulang, direcycle. Tapi sebagian digunakan untuk ngedetoksifikasi, karena dia kan buat konjugasi metabolit yang toksik atau yang fat soluble, dia juga dibuat buang. Cuman, cuman yang deril yang benar-benar bisa menaikkan HDL, membuat prekursor HDL disekesikan untuk menjadi major, itu demand. Nah, nanti mas kuncinya jangan mikirin, wah, apa saya kurang lemak ya? Enggak. Tambahin demand. Pasti HDL naik. Sedikit insight dari Mas Tio tuh, HDL. Mas Verdi, ngelanjutin, tadi kata kuncinya aku dapat tuh, EGP, emang gue pikirin nih berarti Mas Verdi. Mas, ini berbagi tips mas, sama teman-teman di sini, kan banyak yang galau soalnya, mudah banget, mudah banget terdistract saat, hati-hati loh, keto itu bahaya loh, jangan lebih dari tiga bulan, nanti begini. Ada yang berbicara ngomong gitu gak? Ada yang berbicara ngomong gitu gak? Berbagi itu, bagaimana supaya bisa berpikir EGP, coba. Soalnya, manfaat yang saya dapat, gitu loh, itu sangat berharga banget. Itu dia. Harus mengikuti kata dia, gitu loh. Pertama, saya sudah naik Gunung Merapi di usia seudah 48 tahun. Belumnya, belum-belumnya naik gunung sama sekali. Wow, mantap. Dari rumah sih, cuma berapa-berapa kilo lah, udah sampai tuh sebenarnya pinggang Gunung Merapi. Saya sampai puncaknya, gitu loh. Itu rekor tersendiri yang gak mungkin kalau misalnya saya tetap makan nasi, gitu loh. Saya untuk eksersisnya, apa, saya cuma hanya jalan, Mas. Dari rumah ke rumah sakit itu 3,3 kilo, jadi saya jalan setiap hari. Tapi, jalannya bagi gokar. Kalau pagi-pagi kan 18 derajat, 19, ya masih enak lah. Sampai rumah sakit juga gak keringetan. Terus ada manfaat satu lagi yang gak akan bisa tergantikan dan saya tetap pilihan saya adalah apa. Kemarin kalau gak salah Mas Eko bilang bahwa otak itu sebenarnya isinya lemah. Iya, lemah lemah. Terus saya selama ini, karena saya takut banget kolesterol saya tinggi selalu, akhirnya saya selalu makan simpastatin. Sampastatin, atau pastatin, pokoknya gulungan statin gitu. Terus lama-lama apa yang terjadian bahwa kayaknya otak saya gak bisa berpikir lagi gitu. Kayaknya malah otak itu jadi apa ya, gak inilah, gak bisa berpikir, gak bisa nulis, gak bisa apa. tapi setelah itu saya bisa membuat novel, Mas. Wih, wow. Bisa fokus, betul. Wow, luar biasa. Bisa fokus, bisa cerita tentang, ya, saya belum pernah loh, seumur-umur bikin cerpen aja belum pernah. Wow. Biasa aja, gitu-gitu. Tapi entah kenapa sejak itu malah saya jadi nulis Facebook, malah bikin cerita. jadi kayak ada ekspresif ya, maksudnya ada aja idenya muncul-muncul ya, Pak? Sering muncul ide. Sama, aku juga gitu, aku sering muncul ide, maksudnya sama aku. KF ini, maksudnya pikiranku itu lebih gampang tiba-tiba kayak ada good ide-ide apa, suka tiba-tiba muncul tiba-tiba, apa-apa. Jadi kayak cara berpikirnya juga lebih, dan insya Allah lebih tenang, lebih kalem, dan fokusnya itu bisa gitu loh. padahal aku kan kalau japret kan banyak, aku bisa lompat-lompat terfokusin gitu ya. Aku nggak ngebayangin kalau aku belum KF, mana bisa aku bales japrean seperti itu. Nggak bisa, maksudnya nggak bisa fokus. berpikiranku malas, apalagi jalan. Ya bener sih, memang golongan statin itu kan dia kan menghentikannya kan dari sintesis HMG-COA reduktas. Itu di setop. Padahal aktivitas reduktas ini HMG-COA reduktas yang di enzim yang di serotak itu sangat aktif. Karena dia kan harus harus mesintesis terus kolesterolnya itu. Makanya kan karena kolesterol itu bahan bakunya juga untuk mielinasi juga. Makanya kalau sampai sampai itu di blog ya gimana kita mau bisa berpikir. Bagus gitu loh. Mantap. Jadi aku nangkep kata kuncinya dari Mas Ferdini harus lebih percaya sama manfaat yang dirasakan ya Mas ya. Baru bisa IGP ya. rasain aja manfaatnya sendiri. Kalau misalnya orang ngomong-ngomong ya peduli. Cuman yang berani saya nesehatin gini aja sih sebenarnya untuk pasien ya. Terutama kan kalau pasien-pasien saraf itu kan biasa nyari pinggang nyari lutut. Katang-katang yang saya kan banyak pasien stroke. Itu rata-ratanya memang gemuk. Jadi ya saya bilang gini aja udah yang bu kalau pokoknya turunkan berat badan. Gimana dok? Saya nggak bisa nurun berat badan malah ya gejala-gejala neuroglikopenilan timbul gini-gitu. Ya udah bukulannya salah. Bukulannya salah. Bukulannya malah tambah pusing nanti malah lembes dok. Pasikan gitu kayak ide mereka ngomongnya. Ya pokoknya terserah ibu dietnya seperti apa yang penting jangan makan nasi gitu. Karena kalau misalnya saya mesti menerangkan nah pasti berdebatnya kayak gitu Mas. orang Indonesia harus seorang Minang mesti makan nasi mesti makan ini itu sisanya. Itu sisanya. Ini cerita panjang nih. Kayaknya ada tradisi makan nasi yang dipegang luhur. Kayaknya ada tradisi makan nasi yang dipegang luhur di sana. Sama dok di Jawa juga begitu. Kalau belum makan nasi belum makan. Orang Indonesia kayaknya begitu. Oke. Kadang-kadang waktu pertama-tama dulu pernah ada ya nggak banyak sih. Ada beberapa orang gitu-gitu. Loh kamu nggak boleh gitu dong. Nggak boleh ketavastosis dong. Karboidrat itu kan makanan yang dikasih Tuhan gitu. Harus tetap dimakan nasi itu segala macam gini-gini. Saya bilang loh nasi itu kan nggak nyunah. Emang Rasulullah pernah makan nasi? itu dia. Wah ini patut ditiru nih. Segment ini mesti diulang-ulang. Buat teman-teman kalau dipuli. Kalau seputar makanan aku jamin seputar makanan Rasulullah tidak bakal pernah mewajibkan sesuatu. Kalau kamu nggak makan ini kamu berdosa. Yang ada itu malah yang haram. Iya. Ini jangan ini jangan ini jangan kalau kamu makan berdosa. Tapi nggak pernah ada kata satupun yang bilang kamu harus makan ini ya kalau nggak makan ini kamu berdosa. Ada nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena kalau sampai ada tulisan kayak gitu tanya-tanya. Kenapa? Karena kalau kita ngomong suatu makanan itu pasti spesifik dalam di bumi ini spesifik ada di satu tempat aja. Misalnya gini ayam. Di kutuk ada ayam nggak? Di padang pasir di sana ada ayam nggak ada. Apalagi dari tanah. Oh kamu harus makan apel. Karena nggak makan apel kamu berdosa. Apel itu kan cuma spesifik di lokasi yang katu iskiwala yang subur dan nggak semuanya punya bibitnya. Misalnya contoh lagi kamu nggak makan kurma kamu berdosa. Indonesia aja nggak punya kebun kurma. Jadi kalau ada sampai sesuatu yang dihubungkan dengan contohnya muslim agama ngeyel oh nggak bisa gue ngikutin cara ini ini harus makan ini makannya harus dimakan karena mencetak gini-gini kalau nggak dimakan terus kenapa? Kamu berdosa. Kalau ternyata kita nggak makan ini kita bisa menjaga metabolik parameter kita bagus kita sehat ayo gimana? Ya kan? Jadi intinya intinya perdebatan makanan kalau yang dibawa-bawa kayak gitu aku cuma selalu bilang sama gini-gini kalau kamu nggak makan itu kamu dosa nggak? Gitu aja kalau kamu makan yang itu jelas kamu dosa kan dilarang tapi kalau kamu nggak makan yang ini dosa nggak? Nggak udah kan? Makanya semua orang di muka bumi syarat jadi muslim cuma dua ucapin keluar dua kalimat hadap nggak makan apapun nggak masalah kamu nggak punya makanan tetap bisa itu caranya mereka kan diem mau mela makanan apa lagi saya harus makan ini makan ini nggak bisa makanan itu satu hal yang terbatas di masa lalu bukan yang yang ada dan wah ini lembaran kalau nggak makan kurma lalu saya dosa ini aku sedikit ada titipan pertanyaan kebetulan dari sejawat dokter juga ini Mas Ferry juga bisa ikut nimbrung aku undang ya Mbak Hidayani adakah masih hadir? Halo Mbak halo Mbak Hidayani ya silahkan tadi ada pertanyaan silahkan disampaikan ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam jadi ini walaupun nggak sesuai dengan tema pembicaraan yang sudah berlangsung kebetulan saya sedang mendampingi teman yang perempuan 45 tahun dengan diabetes tipe 2 yang sudah pakai insulin juga menderita cancer mamik stadium 3A sudah kemo 3 bulan sebelum kemo dia sudah di awal Ramadan kemarin sudah memulai untuk KF dia sendiri secara fisik alhamdulillah merasakan perbaikan dalam arti bisa lebih berkurang rasa sakitnya dan juga merasa badan lebih nyaman dan seterusnya nah ini kan sudah mulai kemo kemo itu sudah 3 kali memang pengalaman kemo ini memang juga menjadi stres tersendiri buat teman saya itu jadi ya memang setiap habis kemo itu pasti mual yang hebat intek sulit terus ya muntah juga pernah terjadi muntah biasanya sepekan setelah kemo barulah dia bisa makan dengan nyaman kembali gitu ya nah ini dievaluasi setelah 3 bulan ini salah satunya kan diukur HBS 1C nya barusan tadi siang dia menyampaikan kok HBS 1C saya 9 padahal sebelum sebelum KF HBS 1C nya itu kisaran 8 lah kalau salah 7 atau 8 apa yang salah gitu GDP nya GDP nya dicek gak? itu dia mas dia hanya mengirim mengirim sepertinya sih ada cuma tadi yang dia kirim itu baru satu lembar aja saya juga udah minta sih dikirim kembali tapi belum belum sempat saya lihat lagi dia bilang kenapa ya padahal saya itu udah jaga banget loh makanan walaupun katanya kadang dia terpaksa menerima makanan namanya dia lagi sakit seperti itu kan mungkin banyak yang perhatian apalagi habis kemo ngirim makan apa yang mungkin dianggap habis kemo mungkin dia mau nih makan ini jadi ibu mertuanya adik-adiknya ngirim beberapa makanan yang dia sendiri gak bisa memastikan apakah ada gula atau kecap atau tepung gitu ya walaupun dia makannya juga sedikit katanya gak bisa banyak makan karena apa tadi dia relatif omat lah artinya cuma makan satu kali sehari tapi dia mual 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 itu bisa setiap kan dia kemonya dua minggu sekali ini akan masuk ke fase kedua kemungkinan kalau hasil-hasilnya dianggap belum bagus masuk ke tahap kedua kemo nah saya sih cuma mengingatkan coba dievaluasi lagi dalam tiga hari ini makanan apa aja yang masuk ya kemudian yang terpikir saya apakah karena kemo itu yang kemo secara tentu secara pengaruh terhadap fisik yang menjadi menyebutkan stres fisik maupun psikis gitu ya apakah itu sudah sedemikian signifikan meningkatkan HbA1c-nya yang ya lumayan melunjak lah ya kalau dipikir-pikir kan sampai sembilan gitu ya terus apakah juga karena banyaknya sel yang rusak gitu termasuk sel cancer maupun sel-sel normal lainnya yang rusak sehingga apa saya juga ya gak terlalu menguasai protein sel itu ada yang dirubah menjadi glukosa Allah alam nah itu yang mungkin saya ingin dapat juga masukkan mungkin mas Tio teman-teman sejauh lainnya ataupun teman-teman warrior yang cancer punya pengalaman pada saat menghadapi apa tadi demo apakah memang ada dampaknya terhadap peningkatan HbA1c oh ya dia juga ini sebenarnya juga merita satu penyakit lagi apa penyakit koroner jantung koroner yang sudah 80% penyempitannya dan memang sudah direncanakan untuk bypass cuma karena ada cancer jadi cancernya dulu yang di lapiin lah gitu nanti kalau cancernya dulunya dia diabetes kan tadi ceritanya dia diabetes dari usia 35 30-an awal dan dia memang sebelumnya tadinya udah pake insulin kan sekarang dia insulinnya udah udah lepas kan tadi ceritanya udah lepas dari aku pak jadi di awal mulai KF memang mungkin seminggu atau dua minggu itu masih pake yang insulin base yang cuma disuntik di malam hari kalau yang insulin sebelum makan enggak 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 pakai lagi dan sekarang sudah lepas insulin bahkan jadi dia jadi ragu-ragu apa karena saya lepas insulin ya jadi begini ya jadi nah itu yang jadi dipake dulu saya bilang kasar emang enggak pakai karbon enggak tapi memang efek kemo itu kan efek sistemik jadi gini kemo itu kan memberikan memberikan apapun jadi sobatnya kalau ditujukan untuk cancer cancer itu kan artinya sel yang membelah cepat nah untuk sel yang untuk sel yang membelah cepat itu berarti berarti kebanyakan obat kemo mengincar di saat sel cycle jadi setiap setiap kemo masuk ada sel yang membelah apes saja jadi kalau itu cancer bagus kena tapi kalau sel normal lagi membelah apes saja karena karena kan agensin tidak bisa melihat kayak sel-sel imun melihat antigen spesifik oh ini antigen teman oh ini antigen lawan oh ini antigen abnormal semua diajar kalau kalau sistem kita kan bisa melihat sel normal yang menjadi malignan itu pasti ada perubahan di multihidotor mobility kompleksnya MHC1 cara dia merepresentasikan dirinya itu lewat MHC1 untuk memberitahu ke lingkungan sekitarnya bahwa situasi di dalam selnya itu ada malignasi dia berubah menjadi zombie misalnya berarti kan dia ada gangguan di protein turnover yang nantinya dari sistem autophagic itu dipresentasikan di MHC1 nah ini dia terdeteksi oleh contohnya natural killer sel atau cytokrasik sel itu hebatnya sel sistem tapi kalau agen kemo enggak agen kemo tapi efektif malah menghancurnya lebih cepat kalau agen kemo kalau memang cancernya lagi cancernya lagi spreadnya cepat atau lagi membelah cepat kemo masuk aku enggak bohong efektif banget langsung hancur makanya kemo itu paling efektif paling efektif itu leukemia kenapa karena dia paling cepat membelah cancer sel darat yang agak sulit itu itu kan kalau yang solid yang solid tumor apa itu kan karena kan ada saatnya dia membelah cepat tapi ada saatnya dia dorman saat dia dorman kalau kalau sifat agent kemo nya itu masih sel cycle spesifik malah kadang efektif tidak kena karena sel cancer dorman kan tidak sedang melakukan pembelahan pembelahan jadi dia escape malah kenapa 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 orang kena kemo itu efek terberatnya itu di pencernaan lambung atau pencernaan usus kenapa karena usus lah yang selnya itu selalu turn over tiap hari sel cycle nya sel cycle nya lebih cep jadi gak seperti cancer tapi dia selalu renewal jadi pembaruan sel di usus kita itu selalu renewal 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 seperti itu nah makanya begitu kena agent kemo nya apapun itu yang paling impactnya itu selain cell cancer ya khusus makanya nah makanya dia hancur nah makanya itu yang menyebabkan dia meradang nah setelah dia meradang ya otomatis inflamasi naik radang atau inflame itu kan merupakan demand ketubuh jadi jangan heran GNG nya pun naik glukoneogenesis nya pun naik jadi walaupun dia gak makan karbo di kondisi gini loh kita kita selama ini kan di KF udah kayak Mas Ferdy tadi kan triglycer triglycer turun nah itu kan menandakan selain dia gak makan karbo bahwa inflamasi dia juga rendah nah sama tapi orang di KF kalau dia sedang dia somehow dia inflamasinya gak turun-turun tinggi dia gak mau makan karbo mau puasa seminggu sekalipun gak ngaruh kita ya triglycer naik gula darah naik karena tubuhnya sedang inflame ada something jadi yang membuat dia HBA statusnya itu bisa lompat tiba-tiba kenapa dia lagi mengalami fase-fase inflamasi dan ini informasi yang bukan terjadi secara natal tapi diinduksi untuk menjadi inflamasi karena kan memang dikemo nah ya memang agak sulit walaupun dia gak makan tetap gak makan karbo kalau dia makan karbo ya hasilnya lebih parah lagi HBA statusnya tapi ini gak bisa diandari karena dia karena dia mau double aku gak pernah ngelarang orang KF tuh gak boleh kemo boleh aja itu kan ikhtiar tapi efek dari kemo-nya jelas karena sifatnya kemo itu sifatnya memberikan inflamasi secara sistemik pada saat pada saat sel abnormal maupun sel normal sama-sama rusak gitu jadi GNG-nya glukonogenesisnya lebih tinggi nah makanya makanya dia kalau dia udah merandang nah nanti gula darahnya turun lagi makanya kan aku bilang kalau dia kontrol gula darah puasanya pasti pos kemo pasti gula darahnya tinggi terus nanti pas begitu dia udah bisa makan lagi kita berapa minggu dua minggu udah bisa makan lagi ya berarti dia informasi udah turun gula darah pasti turun lagi tapi karena dia masih dalam cycle ini seperti terus jadi rata-rata di HBA 1 saja jadi tinggi nah waktu dia bilang dulu sebelum sebelum KF katanya dia pernah 7-8 dia kondisinya kan mungkin bukan dalam posisi di kemo dan kadang-kadang memang kadang-kadang memang ada jumlah yang membahas bahwa efek efek kemo itu kadang-kadang juga mempengaruhi respon insulin kenapa? karena kemo kadang juga sering ada impactnya ke pankreas dalam mengekreasi ke insulin jadi jadi ada ada juga tapi gak semuanya kadang-kadang insulin responnya jadi turun jadi insulinnya gak cukup efektif untuk menekan glukonogenesisnya jadi glukonogenesisnya berlebihan pos kemo tapi kalau tapi kalau dia udah tapi kalau aku bilang sih tetap jaga gimana ikhtiarnya supaya inflamasi bisa ditekan rendah kalau habis kemo ya gak bisa dihindari karena itu memang diinduksi untuk mengalami inflamasi karena kan kemo tapi namanya ikhtiar ya gimana caranya untuk segera mungkin inflamasinya turun setelah kemo kemo-nya punya tujuan lain tapi kita gak mau inflamasi berlarut-larut ya lima pilarnya dijaga banget kecuali olahraga ya aku olahraga itu di kondisi fit bukan tidak fit kalau habis kemo jangan langsung lima pilarnya malah olahraga itu kadang-kadang suka muncul aku akik-akik ini banyak loh orang-orang lagi pada rame belajar lima pilar tapi di kondisi mereka sakit mereka tambah lemes ya gila loh, bukannya harus lima pilar aduh ya enggak itu kan gaya hidup lima pilarnya tapi jangan olahraga dikondisi serta sakit kalau serta sakit justru yang untuk mempercayai di kofri harus harus tidur istirahat biar fit mau prorong puasa boleh gak mas boleh gak bisa makan misalnya aku gak bisa makan nih gak nafsu makan entah dia akan nasi kasan oleh Asia entah karena dia infeksi maupun karena dia pos kemo karena dia kan gak mau umat Nah pada saat saya gak mau makan gini Saya ngapain? Paling bagus Tidur Jadi paling bagus itu mengkombinasikan puasa dengan tidur Di saat sakit ya, bukan di saat segar Kalau di saat segar Sehat, puasa itu dikombinasikan Dengan akas fisik Tapi kalau kita Di kondisi sakit, puasa itu Paling bagus dikombinasikannya Dengan kondisi tidur Jadi pada saat sakit, prolongnya sambil tidur Bukan sambil terjaga Karena tidur itu Seperti membius diri kita sendiri Makanya kalau dia tidurnya bagus Jadi gini, usahakan dia tidurnya bagus aja Untuk melawan inflamasi dia, usahakan dia tidurnya bagus Supaya dia membius diri sendiri Sehingga gula darahnya gak fluktuatif tinggi terus Itu kuncinya Dan yang satu lagi, dia BAB harus lancar Karena Jelas setelah dia Pas kemo Racunnya gila-gilaan Tubuh dia overwhelmed Tubuh dia overwhelmed untuk Mengatasi toksisitas Aku gak ngerti mengenai dosisnya Tapi Entah itu dari toksisitas Si obat kemo itu sendiri Atau hasil dari Hasil dari Detox ya Sasa abnormalnya Impurities yang muncul setelah Masuknya agen kemo Kan Banyak yang rusak Entah itu sel cancer Yang mati secara nekrotik Maupun sel normal juga Yang terkena impactnya Dua-duanya itu Mengasihkan impurities dan debris Yang harus dikeluarkan Dari sistem Kalau terjadi hambatan Dari pengeluaran Toksik ini Dianggapnya itu impurities itu Toksik ya Karena kan sel mati ya Bukan Jangan dibayangkan itu Di-recycle oleh Gluconegasin Gluconegasin gak seperti itu Gluconegasin itu bukan Per-recycle sel-sel bakteri mati Bukan Itu liver jalurnya beda Jadi dia mengambil aminoasid Tapi bukan dari Dengan cara seperti itu Kalau Sifatnya sel mati Atau Atau terjadi nekrotik Atau apa Dia itu impurities Itu harus Di-detox keluar Harus dikonjugasi Dengan bile keluar Ataupun Yang buat tersulbel Lewat urin Nah jadi Jangan ada gangguan Di urinasinya Dengan Jangan pipis Sampai gak lancar Jangan sampai Bhabi gak lancar Semakin ini Dua-duanya Lancar Semakin tidak ada Retensi impurities Karena kalau terjadi Retensi impurities Di Tertahannya Itu membuat Sistem imunnya dia Overreactive Terutama Tidak turun-turun Inflamasi Terutama innate immune systemnya Katanya makrovac Itu dia Makrovac itu kan Dia fungsi scavenging Tapi kalau Dilihat Too much Dia scavenging Tapi sambil Sekresikan sitokin Yang pro-inflammatory Akhirnya Sifat tubuh itu Meradang semuanya Gak cuman diusul Meradangnya kemana-mana Kenapa Karena tubuh dia Kayak berat gitu Karena tubuh dia Kotor gitu loh Harus dibuang gitu loh Nah jadi Pastikan post kemo Itu yang harus Dibuang Gini Pesan dariku Setiap post kemo Cuman dua Yang harus didari Jangan insomnia Jangan semblit Itu aja Jangan insomnia Jangan semblit Kalau itu terjadi Atasi dalam berbagai cara Bukan apa Post kemo ini Berlarut-larut Hasilnya gak bagus Kebarat dia Hasil kemonya Pun gak bagus Iya Kemonya 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 tuh Malah lebih bisa Damaging Kalau terjadi Insomnia Dan semblit Post kemonya Terus dulu aku sering Ngingetin ini Ke Mas Bram Mas Bram ngeliatin Samil Samil kan dulu kan Jamannya Dia Kemo kan Konsultasinya Intensi sama aku Pokoknya nih Mas Samil Dokter gak ada yang nyuruh BABnya gimana Gak ada yang nanya Tidurnya gimana Gak Cuman aku doang Mas Bram Ingetin Mbak dia Awasin Pokoknya Samil Kalau gak BAB Kasih microluck Gak peduli Langsung Jadi Namanya Samil kan kita gak tau Anak-anak kan bisa dipantau Dia sampai dua-tiga hari Gak BAB Habis dia kemo Kemo itunya Leukimia Habis dia kemo Pas konduksi Waktu itu kan masih konsolidasi Habis itu kan maintenance Kemometernya kan dia obat Itu yang aku Kalau aku kontrol Aku kontrol sama Mas Samil Cuman gitu BABnya gimana Karena begitu Dia penah Itu sembelit Gak aruan Malah-malah hasilnya Hasil kemo itu malah gak bagus Kalau terjadi insomnia Dan sembelit Makanya itu Ditingatkan ke Yang pasiennya Mbak Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mbak Idayani Pertanyaannya Mas kadang-kadang Sebelum aku nambahin Mas Ferdi ada tambahan gak kira-kira Atau mungkin Mungkin pernah juga Silahkan Mas Ferdi Silahkan Gak ngomong-ngomongin lima pilar Jadi emang tensi saya Bisa aja naik Sisaat Kalau Saya kurang tidur Saya lagi Udah Cuman Kadang-kadang juga Saya bilang Ya udahlah Cuakin aja Terus perpanjang puasa Atau kalau gak Ya apa Cuman saya Udah gak mau lagi Pokoknya minum obat Berhenti sama sekali Iya Paling gampang Mas tidur Kalau Tidur Cuman kadang-kadang Kalau Kayak tadi pagi itu kan Saya ujian Mas Mau ujian tuh Kalau tidur Tetap aja gak Nyenyakan Iya Karena Ujian 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 Buat dapat STR Serta ada Registrasi gitu Ketres Dan macam Ya gak bisa dihindari Terus Makanya Dari tadi Dari sengah lapan Saya udah ngantuk banget Terus Kadang-kadang Menjawab Memenjawab Pertanyaan Makanya saya gak pernah Mau ikut grup WAKETO Karena saya Saya bingung Kalau saya ditanya Menjawab Apalagi Kalau Ya Mama baper Gitu misalnya Minum ubat gak ya Makan udang Gini-gini Nah itu Saya gak bingung Saya jawabnya Gimana Saya karena gak pernah Tapi Mas Biasa aja Tapi Mas Mas kan masuk Di Teleknakes Telegram Telegram Kalau Telegram Saya jarang baca Sekali-sekali Karena banyak banget Kan grup kan Cuma saya masuk Biasanya saya Kalau ke Telegram Nakes Saya lihat Kalau Mas Tio Masukin tentang yang Teori-teori itu Baru Saya baca Emce Klandet Tapi memang Walaupun saya Walaupun saya Tapi kalau untuk Menjawab Pertanyaan-pertanyaan Yang Gimana ya Kenapa begini Kenapa begitu Kenapa terjadi Sembelit Misalnya Gitu-gitu Apa yang Gitu-gitu Aku jadi ingat Kalau dengar Ceritanya Mas Ferdik ini Ingat Mas Pertama kali Sudah Menerapkan KF Aku pikir Yang pertama Bakal bisa Aku mentorin Dalam tanda kutip Kalau boleh mentorin Minimal yang Diabet lah Yang sudah Dikuasain pertama Tahu gak kejutan Yang disiapkan Yang dari atas Buat aku Untuk aku mentorin Pertama Kondisinya apa Gert Mas Musik Povernya Minta ampun Povernya Minta ampun Tapi memang Itu Proses Memang Aku yakin Mas Ferdik nanti Suatu saat Akan terpakai Tenang aja Mas Itu Itu gak bisa Dipaksain Mas Tio Nambahin yang tadi Mas Berarti Gak salah ya Dalam kondisi Poskemo Kadang-kadang Ada warrior juga Yang Mengkombinasikan Puasa dan tidur Karena memang Habis poskemo Kan memang Tidak nafsu makan Iya Tapi tidur Dan memang Dipuasakan Lebih panjang Otomatis Iya Kalau dia gak bisa makan Tetap tidur Tapi Jangan Dipaksain sampai WF juga Maksudnya Karena Dia Butuh energi Juga kan Dia butuh energi Untuk Apa namanya Untuk Mendetoks Mendetokskan Butuh energi Kalau kita Di kondisi fit Kita WF Itu kita Menseleksi Tapi pos WF Kalau memang Ada hasil seleksinya Biasanya baru Muncul gejalanya Healing crisisnya Itu pos WF Jadi pada saat WF kita nyaman Tapi pada pos WFnya Pada saat kita Tubuh sudah Dapat energi kembali Ya Dimulai Detoksifikasinya Muncul gejalanya Pas WFnya sih Enggak WF Pada saat WF Tubuh berusaha Hemat energi Tubuh berusaha Walaupun ada yang Harus dibersihka Walaupun ada yang Harus dikeluarkan Butuh energi besar Tapi tidak dulu Karena orang ini Tidak makan Tapi berarti Pos WF Baru Hasil seleksi Sama WF Dikuarkannya Pos WF Makanya healing crisis Munculnya biasanya Setelah WF Cuman aku tadi Berusaha membayangkan Cerita kemo itu kan Kayak tadi Mas Tio bilang Agen kemo itu Kayak dimasukin racun Kayaknya dimasukin racun Sengaja Dengan sengaja Jadi Kalau Kalau yang pas Kena Kansernya Berarti kan langsung Terasa efeknya Dan Bisa beres Nah yang Kadang-kadang yang sering Beberapa terjadi itu kan Ususnya yang kena Misalnya kayak gitu kan Pasti Kalau yang berdasarkan Selesaik Spesifik Pasti kena keususus Nah Begitu usus kena itu Bayanganku langsung Berarti Males makan ini pasti Sama sekali Gak bernasuh makan Nah Berarti Kalau misalnya Tetap butuh energi Tadi kata kunci Mas Tio Berarti Visio memang Jadi wajib ya Kalau untuk pos kemo ya Untuk membantu Kalau mual gak Oh gak usah Jangan menambah iritasi Jadi Orang-orang di KM Kalau misalnya Pada saat dia Pada saat Visio kan memang Jadi bantuan kita Bawa tenaga Tapi kadang-kadang Kadang-kadang Di kondisi orang Lagi mual Belnya Sekresinya Gak bagus Visio just malah menambah Mualnya Jadi jangan dipasangkan Visio Jadi berusaha Meredakan mualnya dulu Jadi gini Visio itu salah satu Amunisi Terutama untuk Membantu adaptasi Dan juga sumber energi tambahan Tapi Bukan Bukan berarti Pada saat mual apa-apa Gak bisa makan Terus visio diminum Mual tambah dipasangkan Jangan Mualnya itu harus Cepat clear duluan Bukan Oh Kalau gak saya tenaga Dari mana Yang Gak usah bikin tenaganya Kalau kamu ketosis Kamu kan Ngudang kamu kan Di pipi perut paha Kan masih ada Karena paha Pasal dari luar Itu dia Itu dia Karena kan Visio itu Ngeboost aja Buat sebuah tenaga Pengen cepat segera Tapi yang penting Recovery dulu Jangan Mualnya berat-berat Kenapa Kalau asam lambungnya Gak turun-turun Efeknya malah Implomasinya sistemik Mana-mana Orang kalau asam lambungnya Bermasalah Sakitnya gak cuma Di perut Kemana-mana Adanya Sesek lah Pusi lah Lemes Semua bedanya Jadi sakit Kalau asam lambungnya Gak turun-turun Makanya Kalau aku selalu bilang Kalau di kondisi itu Ya Kalau lagi mual Ya jangan Ditekan PCO terus Kalau memang mual Karena kadang-kadang Kalau absorpsinya Gak bagus Malah jadi mual Karena langsung Kebaik Perkursus besar Gitu Tapi Tapi Kalau Tapi kalau Aku selalu kan juga Walaupun Kondisi mual Kayak gitu Karena memang Ada recovery Tetap Esensial nutriennya Tetap harus masuk Jadi Apapun caranya Kalau Kalau di kondisi Kayak gitu Aku sarankan Yang kemo itu Pada saat gak bisa makan Minimal tetap Memasukkan sumber makanannya Dalam bentuk Susu Nah susunya bisa Kalo-nya Whey Isolat Jadi dapat Esensial amino acidnya Karena butuh Untuk recoverynya Jadi 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 kalau Yang kemo itu Aku sarankan Nambah susu Tapi bukan Susu Apa Susu yang Dibia Getasol Susu apa Itu yang Ada carbo Jangan Kalau dikaren susunya Itu bisa bikin Susu sendiri Kayak ketokal Tapi dalam bentuk Misalnya Whey Whey protein Yang dicampur air Ya Pokoknya Apa Tadi ada yang bilang Kefir Kefir juga boleh Tapi kalau kefirnya Memicu asam lambung Jangan Lepas Jangan Emang kefir Bagus Kisio bagus Tapi kalau Mau lagi naik Yang dipaksain Yang dipaksain Dia harus turun dulu Karena kadang-kadang Kefir juga malah bikin guessing Malah bikin Bikin Fluktuans Malah jadi tambah mual Kita Kita Kejarsin Tempat tenda Cara paling mudah Cara paling mudah Memastikan bahwa Mualnya cepat turun Asam lambung ini loh Asam lambung itu Saat muncul Asam lambung itu saat muncul Dia harus Kelih segera Terserah Mau dikeluarin dari atas Atau dari bawah Terserah Yang pasti Harus keluar Jangan lama-lama Menekan Jadi Entah Mendingan dia muntah Biasanya langsung lega Seger enak Atau dia Dia udah mual Udah gak tahan Tapi gak bisa muntah Tapi sesek Kemana-mana Kalau aku ngajarin Malah minum air Apabila itu Sogok pakai jari Airnya keluar lagi Tapi asam lambung ini ikut Ikut keluar Tapi Tapi bakal muncul lagi Kalau gak clear-clear Makanya untuk Lebih cepat Kelihnya Bia-bia lancar Malah diare mencret Biaren diare mencret Takut dehidrasi Bantu Elektrolit Misalnya apa Bantu Procarion water Atau infus Tapi jangan begitu Dia asam lambung naik Asam lambungnya lagi Bermasalah Terus dia diare Minum obat diare Biarenya mampet Malah ada keluar Jadi asam lambung itu Aku terserah Jangan lama-lama Karena itu sifatnya Implementif Entah mau dikuat Atas atau dari bawah Bodo amat Yang penting keluar Jangan berlama-lama Makanya kalau udah Sampai ada yang susuk Apa-apa gitu Itu malah kemana-mana Nanti muntahin Baru lega Tapi tetap kejar Jalur detek BAB-nya lancar Diare malah biaren aja Lebih bagus Tapi jaga Hidrasinya Tapi diare Atau mencetnya itu Mengimbang Justru malah mengimbangi Asam lambungnya Supaya enggak Selama di asam lambungnya Masih tinggi Dia bakal masih diare Terus ya Maksudnya BAB-nya cair Terus BAB-nya aja Tapi nantinya enggak Nah gitu loh Jadi kuncinya Jaga hidrasi Dan berusaha Masukin nutrisi Di kondisi kayak gitu Masukin nutrisi Untuk menjaga Karena repairnya Misalnya Makanya aku Kadang-kadang Weissel itu Bermanfaat Bermanfaat Atau misalnya Enggak perlu Weissel deh Makan yang lembek-lembbek Dulu Tapi ada unsur protein Misalnya contohnya apa Telur setengah mateng Kalau suka ya Atau Atau Karena kan Kalau Karena kan Harus lembut Karena harus lembut Misalnya Cuman telur Misalnya enggak tukar Setengah mateng Ya agak mateng Tapi masih lembut Masih basah Itu misalnya Atau Blenderan Ikan telur ayam Atau apa gitu Diblender pakai kaldu Biar agak halus Misalnya Makan bayi lagi Tapi pakai Belanda kaldu Atau Ya paling gampang Kalau aku Kalau gerak cepatnya Aku biasanya Langsung nyuruh Susu Weisselat Takutnya Kalau nutrisi Enggak masuk Berlama-lama Juga enggak bagus juga Betul Harus masuk Jadi Weisselat Apalagi Kalau dari kondisi Post-kemo Aku sangat menyalankan Weisselat Bukan Weisselat Itu 90% Protein Weisselat 80% Protein Berarti Ada unsur karbon Laktosannya Masih agak tinggi Jadi carinya Weisselat Merkap aja Bebas Weisselat Itu disiapkan Untuk Jaga nutrisi Saat dia Pas post-kemo Untuk yang tadi ini Karena enggak bisa makan Nah itu Aku bilang Selalu Sebagai amunisi Selama menjalani kemo Dia enggak Hilangkan nutrisi Nanti akhirnya Pas dia membaik Dia bisa makan Ya makan normal lagi Itu kalau di medis Biasanya Enggak tahu nih Konfirmasi sama Mas Ferdi Kalau di kondisi medis Emergensi gitu Distabilkan dulu Kalau tadi aku nangkepnya Message-nya penting itu Jadi Apapun yang Menimbulkan Inflamasi berkepanjangan Itu harus Distabilkan dulu Sudah diredakan dulu Baru bisa beresin Yang ke lain-lainnya Gitu ya Mas Tio ya Iya Kalau dicari Distabilkan dulu Betul Mas Ferdi Mau kemas Ayo Ada insight enggak Iya ini Belum cerita Yang menek Covid juga Insight apa Maksudnya Gimana Kondisi Kondisi Putar Covid Alhamdulillah sih Kayaknya Bukit Tinggi Zona Hijau Jadinya Mungkin Senin depan Udah mulai sekolah Yang anak SMA Oh ya Dan minggu ini Semua guru Diswap Rumah sakit Saya Hanya Selama ini Hanya cuman Tiga orang PDP aja kan Dan semuanya Swapnya negatif Wah syukurlah Dari Bukit Tinggi Cuman berapa orang Cuman Jadi yang meninggal Seluruh Sumatera Barat ya Satu provinsi Sampai saat ini 33 Cuman ya Lumayan Apa ya Lumayan Masif sih Pembersihan swap Karena dari awal Kita Memakai swapnya itu Empat-empat swap Diperiksa satu Jadi kalau Lumayan itu Baru Baru Diperiksain lagi Kalau udah negatif Ya udah aman Jadi kita Lebih hemat Pemakaian Apa Pemakaian swapnya Sehingga Sampai waktu kemarin Yang minggu-minggu ini Udah enggak ya Kemarin Yang begitu Belah tamu Ke Padang Dari Bandara Internasional Minangkabau Di Padang Itu semuanya Diswap Tadinya Kecuali memang Baru diswap Di Jakarta Kan pesawat Cuman hanya Dari Jakarta Kan yang dibuka Sekarang Itu semua Yang tidak Mending Ngasih Cuman pakai rapid Sampai di Padang Diswap Semuanya Karena pesawat Diswap Gitu Kalau misalnya Emang positif Langsung isolasi Isolasi Bisa mendiri Bisa ke Tempat itu Jadi ya Ya lumayan aman Cuman kita Jadi lengah Kadang-kadang Kadang-kadang Ada timbul Kasus 1 1 gitu Terus terutama Juga yang Yang datang Dari luar Ya kemarin Di Dekat Dari sini Di Agam Di Kabupaten Agam Itu Nasiswa dari Sumatera Utara Dari Medan Baru datang Katanya Positif Tapi ya secara Umum sih Lumayan lah Karena ya Penduduk Bukit Tinggi Itu Sebenarnya Gak banyak Kan Kalau turis Gak ada Ya Masih wisatawan Lokalnya Wisatawan lokal Atau internasional Yang gak ada Ya lumayan sepi 250 ribuan Oh Oke Gak terlalu ramai Cuman jadi Jalan lintas Ya Saya kan Ke Apa Ke rumah sakit aja Juga Kalau misalnya Mobil Juga Kadang-kadang macet Karena Pasar tumpah aja Hmm Tapi kalau macet Di Bukit Tinggi Ya Kecuali Lebaran Kali ya Baru sekitar jam gak ada Tapi kalau Yang hari 2 Aku sih Hampir Dibilang gak ada macet Gak ada apa Hmm Ya lumayan aman sih Alhamdulillah Alhamdulillah Jangan sampai Nambah lagi Ya lah Tapi swap Cepet keluar Hasilnya swap Cepet keluar Hasil swap Cepet 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 keluar Berapa Sehari apa Sebelum 24 jam Udah keluar Sebelum 24 jam Sebelum Sebelum 24 jam ya Iya Oh iya Ya cepet Kalau biasanya kan Emang swap paling akurat Untuk mengetahui dia Posisinya masih Mentransmisikan Apa enggak Kalau swapnya positif Ya otomatis Otomatis Walaupun positif Gak bergejala Kalau swap positif Berarti dia masih Dalam kondisi Bisa mentransmisikan Karena itu kan dipokus Tapi kalau rapid test Itu kan gak akurat Misalnya gini Bukan gak akurat Misalnya gini Misalnya itu Dia positif Tapi itu Dia swap dari negatif Karena dia Ini post infeksi Cuman dia udah punya Antibody aja Ya susah Jadi Makanya kadang-kadang Kalau dia masih Dalam masa inkubasi Atau misalnya Dia ada obesitas IGG-nya belum optimal IGM-nya belum optimal Tapi dia sudah 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 membiarkan Virusnya replikasi Tapi gak disop Walaupun negatif Bisa aja Dia masih mentransmisikan Sebelum IGM Dan IGG-nya muncul Karena dia misalnya Contohnya dia punya Metabolis syndrome Ya sama juga Jadi memang sih Cepatnya rapid test itu Rapid test itu Bisa buat memparameter Kalau dia negatif Konfirmasi dengan swap Positif apa enggak Kalau dia positif Konfirmasi dengan swap Dia masih mentransmisikan Kenapa enggak Jadi ujungnya itu harus swap Kenapa Kalau dia negatif Antara Rapid testnya IGM IGG-nya ini Karena ada dua Biasanya IGM-IGG Ada yang Ada yang combine Tapi Kalau IGM itu kan Berarti menunjukkan Dia infeksi Sedang berlangsung IGG-IGG Bahwa itu Antibody hasil perangnya Lawannya IGM-IGG Masih Masih Dodo-dodo-nya masih Positif Masih ada infeksinya Biasanya Dilanjutkan dengan Positif Apa Positifnya Swap-nya Pasti Kalau IGM-nya ada Biasanya swap-nya positif IGM-nya udah enggak ada Cuma IGG-nya doang Yang positif Nah ini post-infection Biasanya swap-nya negatif Tapi Tapi yang Kalau kita Untuk mencegah Perluasan paparan Artinya kan Pencegah Perluasan Pentransmision Dari Droplet Berarti Yang paling akurat Yalah Apakah masih ada Virus yang didorong keluar Dari Dia bicara Atau bersih Sebagainya Ya memang Swap Tapi kalau Kalau Z2024 Bagus Kalau di Jakarta Kayaknya bisa sampai berapa ya 3-4 hari ya Kalau Bisa Cerita Jadi awal COVID Sudah dibentuk Lab Laboratorium COVID-nya Ada alat Alat Untuk Alat PCR Untuk PCR-nya itu Sudah ada ya Sudah Jadi memang Sengaja Dibikin Nama gubernur Sekarang Sampai Dua tempat Wah Terus Pemerintah tinggi Juga Sudah ada lagi Yang tadinya Pemerisaan Apa Pemerisaan Untuk hewan Tapi Untuk jadi Pemerisaan COVID-19 Mantap Tangkep Reaksi cepat Lumayan lah Sumatera Barat sih Ya Mudah-mudahan Enggak 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 Menjadi Apa Enggak Menjadi Besar Cuman Yang kemarin itu Hampir satu pasar Kita Berskala Ketemunya banyak Terus Ada juga Enggak tahu Enggak tahu Anekdot Enggak tahu apa Kan memang Kalau COVID-19 Ada beberapa strain Kayaknya Emang strain Yang di Sumatera Barat ini Katanya yang Bikin sakitnya Turingan Gitu Yang jalan meninggal Dikana Banyak Enggak 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 Tahu juga Ada Ada Baya itu kan Menakutkan banget Kan Kayaknya strainnya itu Ganas-ganas banget Terus langsung Banyak Lebih Lebih ke Metabolik Parameternya juga Kalau dia Mengizinkan Replikasi cepat Ya kena juga Maksudnya Jangan sampai Ya makanya itu Pentingnya Awareness Metabolik Conditioning Itu ya itu Makanya kemarin Aku juga kan Ngadain Program Apa Dari penjualan Buku COVID Kemarin itu Aku tambah Sama penjualan Kaus donasi Terus Sama Pengumpulan Dana Dari rekening itu Alhamdulillah Kumpul Ini kita bisa Ngadain Acara ini Lock up Untuk gara depan Tujuannya Untuk memberikan Awareness Awareness Ke gara depan Jadi kan mereka Nanti Jadi Jadi Di kotak Makannya itu Aku suruh Siapin Stickernya Mbak Mbak Ayem Mbak Nol Sudah disiapin Nanti Lock up Metabolic Conditioning For COVID-19 Nanti pas dibuka Kok dikirimkan Makanan Dibuka Kok lauknya doang Nasinya mana Lau-lauknya Lau-lauk Kayak padang Sambal Asi Rendang Apal Pokoknya Ayam Jadi Kita secara Nggak langsung Menginspirasikan Kalau lagi Perang di depan Jangan makan Nasi Jangan 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 Naikkan Gula Darah Jangan Berikan Bahan baku Kita kan Nggak tahu APD Lengkap Tapi kan Resipo Lebih tinggi Terus Tinggi Kalaupun Ke bridge Kemasukan Tapi Gula darah kita Bagus Parameter-metabol kita Bagus Jadi Awarenessnya itu Justru Aku pengen Bikin Awareness Untuk bagi Yang benar-benar Ketemu Orang Yang benar-benar Perang di depan Yang lawan COVID-nya Yang kemungkinan Terexpose tinggi Misalnya Atau lingkungan Rumah sakit Makanya Pentingnya itu Justru Gimana kan Jaga lockup-nya Itu Mudah-mudahan Acara Nanti Bisa Menginspirasikan Mudah-mudahan Menginspirasikan Untuk menerapkan Metabolic Conditioning Untuk Yang Menjaga Fatalitasnya Untuk Tidak Menjadi Fatal Ya Kebetulnya Karena fatalnya Itu kan Metaboliknya Metaboliknya Itu harus Diberesin Duluan Terima Terima kasih Mas Jadi saya Jadi ingat Kemarin kan Ada Sebuah webinar Tentang stroke Jadi Tadinya kan Kalau stroke Pasti rendah lemak Rendah garam Hanya itu Sekarang Ada Ada ini lagi Jadi ada baru Adalah rendah karbohidrat Sebagai Tentangan Jadi rendah karbohidrat Rendah Karbohidrat Rendah lemak Sama rendah garam Kalau tiga-tiganya harus rendah Saya mesti makan Apa Kalau tiga-tiga Saya mesti makan Apa Kayaknya Kayaknya Saya ngambil-ngambil Lumpukin jurnal Oh ini Jurnal sebelumnya Hipertensi Cara untuk Menjaga klinisnya Dengan tidak Mengatur pola makan Menjaga klinisnya Jalan-jalan Benar Garam dikurangin Orang Orang Stroke Apa-apa Dengan Tidak tahu Apa yang dia makan Ya seluruh rendah lemak Memang ada pengurangan Tapi kan hanya simptomatik Tidak benar-benar healing Nah ini Anda jurnal-jurnal Terbawa juga Lokap Efektif juga Tambahin Jadi Lama-lama Sudah makan Saya makan Pakai daun Ini luar biasa Tadi Mas Ferdi bilang Kalau tak bukit tinggir Jangan khawatir Mas Sampai sini Rame Setelah tahu Ada Mas Ferdi Arda Mas Ferdi Ada Ada di Bukit Tinggi Salah satu juga Yang tahu tentang KF Karena jujur Mas Banyak warrior itu Menanyakan Di sekitarku Atau Di lokasi terdekat Itu yang Dokter pro KF Dimana ya Jadi kayak Lagi cari komunitas Mas Jadi saya mau jurnal lagi deh Boleh-boleh silahkan Jadi Ada Ada seseorang Namanya Wel-Wel Minang Tinggal di Bukit Tinggi Dia KF juga Dia sekarang guru Dia KF juga Dia yang pertama kali Ngenalin lah Oh ini KF Gini-gini Oh iya Saya juga Ikut lah Apalagi pas Saya kerenalin Dia ikut Terus dia dirawat Karena tipes Akhirnya Saya tuh Kan karena Saya gak tahu Maksudnya Saya gak pernah belajar KF Gimana Ya dia kan Langsung tuh Saudara-saudaranya Ibunya Mertuanya Udah makannya Makan nasi Gini-gini Akhirnya Ya karena Tipes Gitu kan Jadi kan Guru makan bubur Makan ini Akhirnya dia termasak Gitu kan Makanya Jangan itu Ntar kena tipes Mutar Kambuh lagi Segala macem Bingungnya gak jadinya Padahal dia Padahal dia Malah lebih kuat Untuk KF-nya gitu kan Maksudnya Hampir gak pernah Citing sama sekali lah Karena sakit Kayak gitu-gitu Terus kan Langsung Orang tua Glamacemnya Ikut nimbrun Nah saya Nanti alesan Kenapanya Gitu-gitu Saya gak bisa Gengerti Karena waktu itu Jujur Jujur sebenarnya Banyak warrior itu Kalau tadi dengerin Apa Kisahnya Mas Ferdi ya Banyak yang Kepingin kayak Mas Ferdi itu Jalanin KF Tapi smooth Gak ngalamin hasil Jadi Jadi banyak yang Galau itu Lebih terlihat Lebih Karena Pada saat Ngalamin H.C. Terus plus Dapat Dapat tekanan Inimidasi Iya Dibully Itu tuh Gara-gara itu Jadi Kayak seakan-akan Di saat itu tuh Momen itu Jadi blank Manfaat yang Dia rasakan Sebelumnya Dia sudah Klaim Itu kayak Berguguran Jadi Jadi Banyak nih Ini kasus langka nih Mas Ferdi ini Bisa Bisa tanpa H.C. Padahal tadi aku mau nanya Pernah H.C. yang paling Bikin Bikin galau Apa Mungkin pernah Pernah Tapi Saya gak begitu rasa Saya pernah vertigo Saya belum pernah vertigo Tapi vertigonya Cuman gak terlalu Sampai muter-muter Dizzy aja Oh Waktu itu Tapi Cuman berlangsung 24 jam Atau sampai 30 jam ya Terus saya tidurin aja Tidurin Pas udah besok Atau lusanya Udah seger lagi Udah Tanpa minum obat Tidak apa-apa Selama Selama 24 jam Sampai 30 jam itu Gak ada yang merhatiin Gitu Mas Iya saya bilang Maistri Saya bilang Maistri kok Saya pusing ya Gini-gini-gini Terus saya Gak masuk sih Akhirnya saya izin aja Gak ngantor Gak praktek Kan sleeping is healing Tidur itu mau nyembuhkan Ya tidur itu Yang nyembuhkan Bukan yang saya itu Yang saya bukan Sebenernya bukan H.C. sih Yang itu Kalau asam urat saya bangkit Gak kira-kira Kalau mping saya Kebanyak Itu bukan H.C. Itu 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 Yang Yang Belmina tadi Yang tipis Kalau aku Feelingku Dia Sembelit Dia Sembelit Ada tidur Nggak bagus Akhirnya muncul Kejala tipis Itu Sebetulnya Kalau Kalau misalnya Dia udah Nggak Sembelit lagi Udah dibawa tidur Apa-apa Udah seger lagi Cuman memang Karena kan dia Pastikan Makan bubur Apa-apa Karena kan Tampungnya dia Bermasalah Itu sebenarnya Yang harus Ya sebetulnya sih Karena orang 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 Norma Awam Apalagi Orang Bukit Tinggi Misalnya Di kampung Normalnya Kalau orang Sakit Jadi Kasih Bubur Makanya Makan Bubur Jadi Semuanya Sembah Kayak Mojokin Dia Sekasih Kalau Dia Nggak bisa Menjelaskan Iya Saya juga Nggak 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 Kalau Keluarga Nyer Udah Pusing Aku Teman Cuman Yang Jadi Tambahan Nggak Enak Ya Dia Pastikan Tambah Begitu Dia Ikutin Kondisi ketosis Dimasukin Karbo Ya Otomatis Hipermikin Nggak 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 Kebanyakan Kadang-kadang Kayak Gitu Di kondisi Dia Nggak Sakit Penyakit Tambah Muncul Lagi Makanya Harus Sekarang KFC Alhamdulillah Alhamdulillah Begitu Udah Dengar Mas Tio Di Padang Waktu itu Sedangkan Saya Nggak Saya Cuman Pokoknya Dengar Kata Mas Eko Sebegini Ya Saya Jalan Aku Nggak Bisa Bayangin Mas Ferdi Kalau Waktu itu Bukan Mas Eka Yang Ngomong Tapi Negerin Mas Tio Satu Seminar Gitu Nggak Tau Kayak Gimana Dari Satu Kata-kata Dari Mas Eka Dua Tahun Lebih Apalagi Kalau Seminar Mas Nggak Tau Nggak Kalau Seminar Kan Ada Di Youtube Iya Kalau Udah Kalau Udah Orang Orang Aku Responnya Apa Kayak Orang Abis Dicuci Otak Orang Dari Seminar Aku Kayak Orang Abis Cuci Otak Jadi Lebih Gimana Gitu Nggak Tau Lebih Apa Lebih Yakin Lebih Apa Gitu Padahal Gaya Bahasa Aku Biasa-biasa Aja Maksudnya Kalau Orang Kalau Orang Itu Kalau Nggak Aku Di Tfh Kayak Gini Di Seminar Pasti Tau Aku Bukan Seorang Presenter Sejati Malah Pinteran Pinteran Presentasinya Dokter-dokter Dikf Maksudnya Maksudnya Jadi Kalau Aku Malah Kalau Presentasi Malah Nggak Begitu Pinter Tapi Kata Orang Lihat Mungkin Orang Lihat Cara Membawakan Ekspresinya Apanya Selalu Ditunggu Analoginya Selalu Ditunggu Kalau Aku Natural Kalau Aku Presentasi Atau Cerita Itu Sebetulnya Kadang-kadang Aku Bisa Ngomong Bisa Ngomong Sebelum Saja Keluar Alurnya Ada Di Kepala Jadi Cuman Cerita Aja Ngobrol Tiba-tiba Tadi Aku Tanya Mengenai Kemo Tiba-tiba Karena Ditanya Ilmunya Berkeluar Kalau Tanya Nggak Keluar Jadi Memang Harus Ada Yang Mancing Neluarin Dulu Kecuali Mungkin Ilmu Makanan Jangan Ditanya Oke Kita Udah Mendekati Penghujung Mas Ferti Monggo Silahkan Ada Pesan-kesan Buat Teman-teman Yang Peserta TFH Kali ini Mungkin Ada Seputar KF Dan Metabolik Oh ya Mau ada acara Itu juga Mas Mas Ferti Mas Ferti Mas Ferti Kasih tahu Yang Mau ada acara IG Live Mas Ferti Oh Boleh Aku baru tahu Silahkan Silahkan Mas Besar ada IG Live Instagram Live Jam 4 sore Sampai 445 Terima Terima Berarti Berarti Mbak Chan Dr. Siti Candra Siti IFR Tentang Be a Bad Host For Coffee Kalau IG itu Maksimum Satu jam Aku pernah Denjakin IG Live 45 45 45 45 45 Jum Kalau IG Live Itu cuma bisa Bedua orang Terus kita Baca pertanyaan Berapa pertanyaan Terus kita bahas Oh Aku belum Berarti IG Live Maksudnya Diundang Pernah Tapi Kalau aku Yang Sebagai host Aku gak bisa Aku Banyak Adilin Mas Budi Aku kan Gapteg Bapak Silahkan Mas Ferti Ada Pesan Untuk Teman-teman Ya Selama Dua tahun Saya menjalani KF Tanpa Ilmu Hanya Menjalankan Cuman Ada Satu Apa Satu Pernah Ada Seseorang Dia mencoba KF Cuman Saya gak Tau Dia masih KF Apu Enggak Pokoknya Kalau kita Menjalani Suatu Diet Atau Suatu Gaya Hidup Jalani Aja Dengan Bahagia Bahagia Untuk Kalau Enggak Bahagia Ya Ngapain Misalnya Ngikutin Diet Misalnya Saya Dulu Makan Susu Aja Yang Apa Bahagianya Hanya Makan Itu Balai Lagi Makanan Jadi ya Bahagia Bahagia Itu ya Kita Makan Yang Mengenakan Kita Yang Senangin Kita Ya Apalagi Kalau Bukan KF Oke Pantap Pantap Pesatnya Dalam Kata Kuncinya Happy Silahkan Mas Tio Ya Kata Kuncinya Kalau Aku Bilang Pelletable Enak Dimakan Jadi The real Human Diet Yalah Yang Disukai Lidah Manusia Pelletable Tapi Bukan Hyper Pelletable Kalau Hyper Pelletable Biasanya Buatan Manusia Proses Naturalnya Ikan Telur Ayam Daging Itu Enak Lebih Makan Pelletable Dibumbuin Pelletable Tapi Biasanya Untuk Meningkatkan Rasanya Supaya Orang Nagih Terus Ya Dikombinasikan Dengan Unsur Karbohidrat Makanya Kalau Kita Makan Rendang Gak Banyak Banyak Tapi Kalau Rendang Gak Bukan Nasi Bisa Banyak Banyak Kita Kita Makan Yang Enak Pelletable Tapi Kita Hilangkan Unsur Nagihnya Hyper Karena Kalau Kita Karbo Itu Membuat Kita Makan Jadi Tiga Empat Kali Sehari Tapi Pada saat Kita Makan Yang Enak Kita Makan Jadi Terkontrol Jadi Cuma Satu Dua Kali Jadi Secara Nggak Langsung Kita Makan Enak Tapi Pembatasan Kalori Tetap Terjadi Terutama Kalau Kita Membatas Jadi Jendera Makan Nah Itu Kuncinya Dari Memilih Makan Kenapa Low Jalani Kalau Kamu Juga Selain Merasa Belagia Kamu Merasa Sehat Jangan Sampai Oh KM Aku Malah Lebih Sakit Sakitan Dari Sebelum KM Jangan Kalau Gitu Berarti Ada Something Brown Tentak Kamu Salah Menjalankannya Tapi Rata Rata Orang Sudah KM Gak Dibohongin Makanya Gini Kayak Mas KM Orang Teriak Apa Hati Hati Bayalah Akilah Berlalu Kenapa Makin Ada Something Kayak Gini Kalau Orang Orang Mau Karena Pola Hidup Kalau Orang Pola Hidupnya Salah Apapun Itu Dietnya Kalau Pola Hidupnya Dia Salah Entah Dia Karena Sedentari Makan Kebanyakan Dan Pemilihan Jenis Makanannya Apapun Yang Dia Menuju Kronisan Suatu Penyakit Dia Tidak Tambah Sehat Dia Pasti Tambah Merasa Badannya Makin Berat Ada Nggak Enak Walaupun Makanannya Dia Bisa Ngikut Terus Tapi Badan Makin Ada Yang Berkurang Tenaganya Ketahuan Kalau Seseorang Menuju Bahwa Dia Menumpuk Suatu Kekronisan Tapi Kalau Di KM Bisa Dibohongin Pelan Malah Tambah Dikikis Tambah Enteng Tambah Seger Tambah Apa Itu Yang Bisa Dibohongin Hati Hati Makin Lama KM Berbahaya Loh Juga Makin Lama Makin Tubuh Gak Mungkin Bohong Jadi Selalu Tanya Ketubuh Sendiri Mana Yang Paling Benar Jangan Bilang KM Kalau Aku Gak Makan Karbo Dan Membatasi Diri Makan Aku Merasa Sehat Enak Selesai Itu Doang Mau Dina Keto Kita Berbayar Aku Cuma Gak Makan Karbo Karena Esensial Aku Makannya Yang Esensial Dan Aku Makannya Gak Berlebihan Kenapa Aku Kenyak Kenyak Orang Nunggu Riset Ini Belum Ada Sampai 50 Tahun Keto Diteliti Ya Bono Amat Emang Harus Nunggu 50 Tahun Terbukti Orang Belum Ada Jurnal Jangan Panjang 10 Tahun Nanti Begitu Nyesel Gue Diabet Gue Tau Parah Jadi Banyak Orang Belum Ada Jurnalnya Nunggu Itu Saya Selesai Toba Sendiri Jalanin Cuma 2-3 Minggu Enak Lanjut 3 Bulan Lebih Enak Lanjut 6 Bulan Lebih Lanjut Kenapa Disetop Atau Jurnal Jurnalnya Bodo Alhamad Kamu Mau sehat Nunggu Jurnal Nunggu Seribu Orang Diceliti Dulu Oh Mereka Sehat Kamunya Udah Tanju Sakit Macem Kenapa Nunggu Jurnal Gak Keluar Keluar Yang Gak Dibong Itu Badan Selalu Percaya Tubuh Sendiri Tubuh Kalau Kamu Menuju Kekronisan Kamu Tambah Sakit Bukan Tambah Sehat Jadi Percaya Ke Badan Sendiri Jangan Percaya Ke Orang Orang Yang Gak Tubuh Paling Benar Even Mas Merdi Jalan Tanpa Tahu Ilmu Tapi Dua Tahun Bertahan Karena Dua Tahun Masa Lebih Enak Bukan Lebih Sakit Iya Benar Makanya Cuma Dua Tahun Tambah Sakit Tambah Pegel Aku Makanya Boleh Yang Enak Tapi Badanku Malah Tenggu Makin Parah Pasti Berpikir Ulang Dia Berpikir Ulang Jangan Lintu Kenapa Karena Dia merasa Juga malah Makin Sehat Badan Makin Kurus Apa-apa Jadi Bayangkan Tidak Perlu Ilmu Untuk Tahu Mana Yang Sehat Cuma Tukup Apa Percaya Badan Sendiri Manusia Jutaan Tahun Hidup Di Muka Bumi Ini Belum Punya Ilmu Alam Yang Menentuk Yang Membuat Oh Kalau Dengan Cara Aku Berburu Aku Makan Ini Aku Lanjutin Jadi Kalau Kita Kekurangan Sesuatu Defisiensi Sesuatu Kita Pasti Ada Atram Jadi Jalanin Gaya Dan Sebelum Baca info Yang Bikin Baper Yang Menakutkan Apa-apa Tapi Gue Masa Sehat Gak Makin Lama Makin Sakit Ya Apapun Jawabannya Ikuti Tubuhnya Jangan Ikuti Matanya Kalau Ikuti Matanya Kayak Gini Tapi Pengen Mie Goreng Pengen Ini Itu Kalah Maksunya Percaya Mas Sehat Yang Badan Sendiri Itu Pesan Itu Mantap 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 Aku Gak Bisa Bayangin Seorang Dokter Spesialis Saraf Bisa Mengosongkan Gelas Salud Salud Sama Mas Ferti Dan Bertahan Dua Tahun Lebih Luar Biasa Sekarang Tahun Ketiga Ada Tersetat Di Jalan Yang Benar Oke Terima kasih Buat Semuanya Oke Terima Kasih Mas Hendi Yang Lain Jangan Lupa Besok Ikut Acara IG Live Mas Hendi Jam 16 Sampai 16.45 Jam 4 Sampai 4.45 Jari Jam 4. Sore Jari Jam 4. Sore IG Nya Apa Namanya IG Nya Kasih Tau Don Verdi Majibosa Saya Udah Bagi Ketua Sosis Group Udah Posting Udah Posting Oke Terima Kasih Mas Verdi Dan Juga Tak Lupa Sama Founder Kita Yang Selalu Mendampingi Dan Men-support Terima Kasih Kita Akan Berjumpa Lagi Di Sesi TFA Berikutnya Hari Sabtu Jangan Lupa Stay Pastikan Anda Menunggu Postingan Dari Mas Tio Dengan Siapakah Gastar Berikutnya Kita Tunggu Sajat Anggal Mainnya Selamat Malam Sampai